Ini maaf-maaf, kita sekarang ini melihat penzaliman yang entah terencana atau tanpa direncanakan. Umat Islam menzalimi umat Islam sendiri. Kenapa? Yang ini dia mempunyai ciri khas pakaian, mempunyai ciri khas amalan yang lengkap dalilnya, jelas kitabnya, panduannya, bahkan Imam Syafi'i juga mengajarkan demikian. Kan? Sementara kelompok ini, yang satu ini, dan mereka mayoritas, mereka menganggap itu tidak ada. Atau dianggapnya yang ini adalah ciri khas wahabi, ada pada dia. Akhirnya dia dikucilkan, dia dimusuhi, dia dibuang. Padahal kalau maulah jujur dan terbuka, yuk buka kitab fikihnya Imam Syafi'i. Lihat, ada gak amalan dari mulai dari fisiknya, sampai kepada colaknya selanamnya, ada gak di Mazhab Syafi'i? Ada semua. Lalu kenapa mau dibodoh-bodohi? Rata-rata kaum muslimin hari ini gak paham apa itu yang wahabi, Pak. Kalau kita kembali pada kasus pembahasan wahabi, 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 wahabi. Lalu sudah kebakaran sendiri, asal dengar wahabi, sudahlah. Asal dengar islah wahabi, setelah itu kayak sekte syiah, begitu lho. Saya juga benci dengan wahabi. Tapi wahabi yang pernah saya uraikan dalam khutbah. Mungkin sudah menyebar beberapa cerama saya pada di tangan bapak ibu semua ya. Wahabi yang hadir di Afrika, yaitu adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman al-Afriqi. Yang digelari dengan al-wahabi, ya, ajarannya. Dia inilah yang mengkafirkan semua kelompok di luar dia. Menyesatkan semua kelompok di luar dia. Menghalalkan darah dan harta semua kelompok di luar dia. Sementara Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ada di Arab Saudi, yang menjelaskan dan mencerahkan pemahaman umat, dinobot oleh para ulama ahlus sunnah wa jamaah, dia adalah mujadid abad itu. Dan ini abad ke-18 kaum muslimin, beliau bukan yang pantas disematkan gelar wahabi itu kepada beliau. Saat saya duduk-duduk dengan Sheikh Tengku Zulkarnain, sekitarisnya, sekediannya Mui. Beliau menjelaskan, banyak amalan-amalan, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, bahkan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Amalan itu diamalkan oleh sesaudara kita yang ada di NU. Setidak-tidaknya beliau merekomendasikan, tidak masalah. Lalu yang disandarkan dan disematkan oleh kelompok-kelompok syiah, untuk membentur-bentur NU dengan Muhammadiyah, NU dengan Salafi dan sebagainya, dengan alasan wahabi, penyematan yang salah. Bukan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab bin Abdul Rahman al-Efriqi. Paham sekarang Bapak Ibu? Cuman dia menyemankannya seolah-olah itu Arab Saudi orangnya. Ulama Arab Saudi itu wahabi semua. Kalau begitu wahabi, gimana memang? Kafir? Halal darahnya? Ngapain datang ke situ? Ke Makkah, ke Medinah? Kalau memang iya. Ngapain pergi haji ke sana, kaum muslimin? Kenapa Allah mengamanahkan Mekah di situ? Medinah di situ? Yang Nabi mendoakan sampai akhir zaman. Negrinya, penduduknya. Masa iya menjadi manusia yang sesat? Kan cara berfikirnya seolah dikotori oleh orang syiah, Pak. Saya menyalahkan syiahnya. Saya menyalahkan syiahnya. Sebab apa? Istilah wahabi ini, sengaja dibangkit-bangkitkan kembali oleh kaum syiah. Musukila yang nyata adalah Yahud. Musukila yang nyata adalah Nasara yang merangkai Islam. Yang dibuat payung PBB dengan Amerikanya. Musuh kita yang nyata pada hari ini adalah syiah. Yang dipimpin oleh Iran di seluruh dunia. Ini musuh kita yang nyata. Jelas siapa dihadapan kita. Tetapi umat Islam dibetul-betulkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat. Termasuk syiah yang buat. Semacam wahabi dan segala macamnya. Sekarang di Iran. Seluruh kota-kota yang ada di Iran. Hari ini ibadah Allah. Semua tulisan-tulisan matilah Amerika, matilah Amerika. Dinding-dinding-dinding dimana saja sudah mereka hapus. Yang digantikan dengan matilah Saudi. Matilah Saudi, matilah Saudi. Lalu orang-orang muslimin di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Berhasil dibakar dan disulut dengan isu wahabi. Wahabi-wahabi. Yang disematkan kepada Saudi. Disematkan istilah wahabi ini kepada ulama-ulama yang bersumber dari Saudi. Ketahuilah haba-haba Allah, ini fitnah. Hari ini sekali lagi. Isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi. Di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij. Yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar. Di luarnya sesat seluruhnya. Yang mengkafir-kafirkan orang. Membida'ahkan orang pada abad kedua Hijriyah. Bukan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi. Yang ada di Hijaz. Bukan. Ini jelas mujadid. Tetapi, umat Islam ini dengan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Novelis. Zionis dan Syiah bersatu menghantar Islam. Ternyata istilah wahabi-wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu. Si Khawarij itu. Ini yang dihidupkan dan disematkan kepada Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak benar. Ini batil. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujadid. Ulama ahlu sunnah wal jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya. Lihat seluruh gubahan-gubahannya. Lihat seluruh penyampaiannya. Sama dengan yang ada pada umat Islam pada hari ini. Baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU. Baik yang diamalkan dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah. Baik yang dipakai oleh al-sunnah wal jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafaskan oleh Sang Khawarij. Abad kedua Hijriyah. Yang ini, Abdul Wahab bin Abdul Rahman. Nah, ini dia yang sesat menyesatkan. Tapi orang-orang syiah menyematkan ini kepada Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata. Lalu umat Islam sekarang mau saja percaya. Dan dibentur-benturkan. Semua sifat-sifat wahabi yang diceritakan oleh saudara kita yang menyebar di mana-mana. 100% ada pada komunitas syiah. Semua sifat-sifat yang ada pada wahabi-wahabi itu ada pada syiah seluruhnya. Baca tentang syiah. Lihat perangai-perangai wahabi. 100% ada pada syiah. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka. Dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah. Selamat menikmati.